Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini faunaku 1871 berbagi tips sederhana peternak atau budidaya ikan lele sangkuryang ukuran kolam yang kita buat dari corcoran semen 2,5 x 2,5 meter budidaya ikan lele sangkuryang ini jangan pernah bermimpi mendapat keuntungan teman-teman karena pakan yang kita berikan adalah pakan pabrikan yaitu pellet berapa pun banyaknya tanpa kita campur dengan makanan lain tidak akan pernah menghasilkan keuntungan kebetulan lele sangkuryang yang kita budidayakan ini sudah berusia sekitar 1 tahun teman-teman dan rata-rata sudah diatas 4 kg makanan utamanya adalah pellet tapi kita oplos dengan daun-daun hijau seperti daun pepaya daun pisang yang masih muda pepaya jepang sawi limbah-limbah sawi itu sangat suka sekali lele ini jadi kalau kita hanya mengandalkan pakan pabrikan pellet bukannya untung teman-teman yang ada rugi jadi jalan satu-satunya untuk mengurangi pengeluaran selain menggunakan pellet kita harus pintar-pintar mencari solusi buat si lele karena pada dasarnya pada prinsipnya ikan lele itu pemakan segalanya teman-teman tapi pantangan bagi kita disini tidak akan memberikan bangke seperti cerita-cerita orang dikasih bangke ayam atau bangke apa saja karena intinya ikan lele sangkuryang ini hanya untuk konsumsi kita saja teman-teman dan para-para tetangga yang memang mau beli tidak kita jual secara besar-besaran dan selain itu hanya sebagai hiburan kita mungkin cukup sekian terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!